Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya bakalan tes yaitu Canon DR-2020U ya Ini unitnya Dan disini saya bakalan tes ATF terlebih dahulu ya Dan disini saya pakai 5 lembar kertas ya Udah saya taruh buat dokumennya ya Dan inti nanti saya bakalan Scan duplek ya Dan unit ini buat Taufik Haryanto yang di Shopee Disini saya pakai aplikasi pembuangan dia ya Yaitu Capture Perfect 3.1 Dan disini kita bisa pilih Save the Scanned Image ya Yang ini Dan ini saya bakalan kasih nama Taufik ya Taufik ada app Kayak gini ya Dan disini kita bisa lihat settingannya ya Disini buat DPI-nya bisa sampai 600 Dan pakai mode 24 bit color Biar dia bisa scan warna Bisa scan color ya Dan disini ukuran kertas saya pakai auto detection aja ya Nah lalu kita bisa pilih auto Atau ini ya bisa diatur ini sesuai dengan keinginan Saya pakai auto ya Biar dia sesuai dengan sesuaikan dengan gimana kertasnya ya Dan disini saya pilih OK Lalu kita bisa save kali Kita bakalan lari satu per satu ya Kita bisa lihat Kita lari satu per satu Ada yang petor ya Ada yang petor jadi kita nanti lihat hasilnya ya Nah dia sudah selesai ya Dan hasilnya kita tunggu ya Nah ini kita bisa stop scanning ya Ini ada 10 halaman ya bisa dilihat 10 halaman Dan buat hasilnya kita bisa buka disini ya Ini ada di feature Toffic ADF ya Ini buat hasilnya Dan buat hasilnya Alhamdulillah baik ya Ada garis atau apa Dan ini memang dari dokumennya ya Yang kotor Buat hasilnya alhamdulillah baik ya Amal Nggak ada yang aneh-aneh ya Tambah yang garis atau apa ya Buat hasilnya aliambillah aman Ada garis Dan ini normal ya Buat hasilnya Oke, batasinya aman ya. Alhamdulillah, aman. Ini hasil ADF-nya ya. Nanti hasil ini nanti saya cantumkan juga di copy DVD driver-nya ya. Sebagai bukti, kalau ini udah dites sebelum dikirim. Kalau batasinya alhamdulillah aman ya. Tanpa ada garis, put. Ini ya, ya aman batasinya. Dan ini yang kotornya memang dari dokumennya ya sebenarnya. Oke, lalu kita bakalan tes, tes flatbed ya. Kita set flatbed, pakai dokumen salah satu dari ini. Kita bakalan pakai dokumen yang ini aja ya buat flatbed. Kita pakai dokumen yang ini. Ini ya buat dokumennya. Ini buat flatbed ya. Lalu kita taruh sesuai dengan tanda ya. Disini ada tanda panah. Disini ya. Oh, kameranya agak terabung tadi. Nah, disini ada tanda panah. Maksudnya kita project in-tanda disini ya. Biar pas sama ukuran A4. Oke. Lalu kita bakalan scan ya. Karena tadi saya pilih auto. Jadi kita, dia menyelesaikan tempat kertasnya ya. Nah, disini kita bisa lihat settingannya juga. Tetapi buat settingannya sama aja ya. Dan disini gak apa-apa kita pakai duplek atau simplek ya. Saya bakalan pakai simplek aja. Dan karena kita pakai auto, dia menyelesaikan tempat kertasnya ya. Dan buat settingannya, alhamdulillah gak ada yang perlu dirubah. Dan ini kita kasih nama atau fake ya. Kita kasih nama atau fake. Ini buat ada app ya. Saya kasih nama atau fake aja. Dan disini buat tipenya tetap pakai pdf ya. Oke, lalu kita pilih save. Nah, kita tunggu ya. Ini lagi proses scan. Ini buat flatbed ya. Kalau buat adf-nya, alhamdulillah bagus tadi ya. Kalau ada garis tadi ya. Nah, ini buat adf-nya ya. Ini hasilnya, alhamdulillah. Alhamdulillah dari sini ada yang bagus ya. Nah, kita bisa buka hasilnya ya. Di sini. Di picture ya. Di picture outfit ya. Ini buat hasil flatbed ya. Ini buat hasil flatbed ya. Kalau ada garis atau apa. Kalau yang hitam dikit ini emang dari kertasnya ya. Ada yang terangkat atau apa. Saya bisa buktikan dengan dokumen yang lain. Ini saya coba pakai dokumen yang agak bagusan ya. Ini saya pakai dokumen yang agak bagusan. Yang ini saya bakalan ganti ya. Saya pakai dokumen yang ini ya. Buat buktikan aja. Ini ya. Ini dokumennya. Oke. Kita kasih sama kertasnya ya. Ada yang hitam dikit-dikit itu. Emang dari dia ada yang golong ya. Dari kertasnya dia nggak pas ya sama dengan kertasnya. Oke. Di sini kita bakalan ganti hasilnya yang ini. Cara gantinya itu kita pilih ini ya. Kalau kita pilih ini. Kita cari yang namanya topik ya. Atau di hasil ini. Kita cari yang namanya topik kayak gini ya. Nah, dia bakalan diganti otomatis. Kita bisa buat hasilnya. Kita bisa save ya. Nanti hasil yang ini yang saya bakalan kasih ya. Kita bisa pilih yes ya. Kalau mau ganti. Kalau mau ganti itu. Ganti hasilnya ya. Nah, ini dia bakalan berubah. Buat hasilnya. Ini ya. Hasilnya. Alhamdulillah ya. Bagus. Oke. Sekian dari saya buat topik ya. Topik Firyanto yang di Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.